Ordal yang menyebalkan. Calon Presiden Anies Baswedan membuat kehebohan di jagad dunia maya saat menjalani debat capres putaran pertama dua hari lalu. Dalam debat tersebut, capres nomor urut satu itu mengungkapkan adanya fenomena ordal atau orang dalam untuk bisa mendapatkan pekerjaan atau posisi. Bagi capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tersebut, maraknya ordal ini bisa merusak tatanan negeri ini ke depannya. Fenomena ordal ini menyebalkan di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal atau orang dalam. Mau ikut kesebelasan, ada ordalnya. Mau jadi guru, ordal. Mau masuk sekolah, ada ordal. Mau dapat tiket konser, ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan, yang membuat etika luntur, kata Anies. Publik luas pun paham penyematan istilah ordal ini merujuk kepada cawapres nomor urut dua, Gibran Raka Buming Raka yang mendampingi Prabowo Subianto. Putra sulung Presiden Jokowi Dodo itu bisa mendapatkan tiket cawapres setelah Mahkamah Konstitusi mengubah syarat untuk menjadi capres cawapres dengan menambah frasa pernah atau sedang menjadi pejabat publik yang dipilih melalui pemilu dan pilkada meski belum berumur 40 tahun. Putusan itu dinilai bisa mulus karena Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ialah adik ipar Presiden yang berarti Paman Gibran. Berbagai kalangan lalu mendesak agar ada Mahkamah Kehormatan MK guna mengadili Anwar Usman dan para hakim MK karena diduga melanggar etika dalam putusan tersebut. Anwar disebut-sebut sebagai ordal yang memiliki konflik kepentingan demi memuluskan aturan buat keponakannya itu. MKMK pun memfonis Anwar bersalah melakukan pelanggaran etik yang berat. Dalam konteks yang lebih luas, fenomena ordal yang diungkapkan Anies itu memang benar adanya. Pernyataan itu bukan sekadar pepesan kosong tanpa bukti apalagi hanya pernyataan politik demi mendulang dukungan. Bahkan kalangan anak muda dan mahasiswa, komunitas yang melahirkan diksi ini sudah fasi betul apa dan bagaimana praktik ordal dilakukan. Bagi kaum muda, kerap muncul kritik bahwa agar bisa mendapatkan posisi atau pekerjaan yang diidamkan, cukup dengan memiliki akses ordal. Tidak perlu pintar atau berprestasi, asal ada ordal, semua urusan lancar. Di sisi lain, sebenarnya akses yang dimiliki individu terhadap keberadaan ordal memang tidak sepenuhnya buruk. Di banyak negara yang menganut sistem meritokrasi dalam proses rekrutmen kerja dan politik pun, penggunaan ordal digunakan untuk memudahkan perusahaan atau partai politik mengetahui latar belakang kandidat pekerja atau calon anggota parpol. Namun, praktik ini masih bisa ditoleransi selama faktor meritokrasi atau prestasi tetap menjadi acuan bagi perusahaan, birokrasi, maupun institusi politik ketika merekrut seseorang untuk menduduki posisi tersebut. Bukan seenaknya mengubah aturan agar orang yang direkomendasikan lolos atau mengabaikan sama sekali kemampuan seseorang untuk dipertandingkan. Karena itu, apa yang diucapkan Anies dalam debat putaran pertama ini perlu menjadi perhatian semua bahwa dalam takaran tertentu, ordal sudah serupa korupsi. Penggunaan ordal demi memuluskan jalan posisi serupa dengan mengamputasi bibit-bibit unggul yang mestinya mengisi jabatan-jabatan publik. Jangan sampai kita membiarkan mereka yang punya akses luas di kekuasaan seenaknya memperkosa aturan demi kepentingan jangka pendek. Aturan dan hukum yang dihasilkan mestinya menjunjung etika. Bila etika diabaikan bahkan dihiasakan oleh mereka yang mestinya menjadi teladan, ordal akan terus meraja lela dan negeri ini akan diurus oleh para pecundang. Sigh.